Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali memberikan impak kepada kehidupan saudara, kepada prioritas hidup saudara, kepada keputusan-keputusan etis yang saudara hidupi. Saudara, ketika kita menyadari bahwa Kristus akan datang kembali, saya percaya ada banyak hal yang kita putuskan, kita sesuaikan dengan rencana kedatangan Tuhan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sikap orang Kristen terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bisa berbeda-beda. Hal itu tergantung dari pemahaman yang dia terima. Saudara, saya sebut pemahaman karena di sana-sini ada banyak pengajaran-pengajaran. Jikalau saudara mendapat pengajaran yang benar, maka saudara bisa memberikan respons yang tepat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun saudara, jikalau saudara mendapat pengajaran yang salah, maka saudara memiliki respons yang keliru. Saudara, ada sebagian orang-orang percaya di Thessalonica memiliki pemahaman yang keliru, sehingga berbuat yang keliru. Saudara, mereka diajarkan bahwa Yesus akan segera datang sebelum mereka meninggal dunia. Oleh karena itu di antara mereka ada yang meninggalkan pekerjaannya, tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu kedatangan Tuhan. Nah saudara, pada masa kini mungkin ada orang Kristen memandang kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai sesuatu yang mereka tidak terlalu gubris. Sehingga saudara yang mereka kejar itu adalah kesuksesan mereka, apa yang mereka bisa raih, yang mereka rindukan adalah berkat-berkat berkelimpahan daripada Tuhan, tentunya itu terkait dengan materi, dan lain sebagainya. Tanpa lagi memikirkan bagaimana mereka harus hidup sebagai orang percaya, bagaimana mereka harus melayani Tuhan, bagaimana mereka menjadi saksi Kristus tengah dunia ini, dan bagaimana mereka mengabdi kepada Kristus. Saudara, orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sungguh-sungguh, dia pasti hidup dengan hidup yang berbeda. Saudara, mari kita membaca 2 Thessalonica pasal 1, ayat 1 sampai 4. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Thessalonica di dalam ala Bapak kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari ala Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada ala karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu, seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat ala, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita membaca surat 2 Thessalonica. Saudara, surat 2 Thessalonica dikirim oleh Rasul Paulus tidak jauh daripada surat 1 Thessalonica. Dan kita melihat bagaimana jemaat Tuhan di Thessalonica yang ada orang-orang tertentu memiliki pemahaman yang salah terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga hidup mereka tidak bertanggung jawab. Tetapi pada umumnya, jemaat Tuhan di Thessalonica, mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sehingga Rasul Paulus, saudara, di awal surat ini, dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, ketika iman orang percaya itu bertambah dan kasih orang percaya itu semakin kuat seorang kepada yang lain di dalam tubuh Kristus, saudara itu memberikan kesaksian kepada lingkungannya. Saudara firman Tuhan berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara Rasul Paulus mengatakan kalimat yang tidak lazim, saudara. Dia katakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Saudara kata, wajib itu punya pengertian kami itu berhutang selalu mengucap syukur kepada Allah. Saudara kata, wajib itu memberitahukan bahwa ada dorongan dalam batin Rasul Paulus bukan karena tekanan dari luar. Mengapa? Dia itu terdorong untuk selalu mengucap syukur mengingat gereja Tesal Nika. Saudara, karena gereja ini, saudara, gereja yang bertumbuh, dari mana diketahui oleh Rasul Paulus? Yaitu karena iman mereka itu bertambah. Saudara, iman bertambah itu nyata dari bagaimana pengabdian orang-orang Kristen di kota Tesal Nika itu nyata dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Saudara, iman itu, saudara, iman yang hidup tidak pernah bisa disembunyikan. Jika lo, saudara, memiliki iman yang hidup, pasti, saudara, mempengaruhi seluruh kehidupan kita dan keputusan etis yang kita buat. Pasti mempengaruhi prioritas hidup kita. Tidak mungkin, saudara, memiliki iman. Tapi, saudara, prioritas hidupmu bukan memprioritaskan apa yang Tuhan kendaki. Bukan itu saja, saudara. Gereja di Tesal Nika ini, saudara-saudara, dikatakan kasihnya semakin kuat seorang kepada yang lain. Saudara, kasih juga tidak pernah bisa disembunyikan. Engkau tidak bisa berkata, engkau mengasih tapi tidak ada realitas karena kasih itu memiliki kekuatan yang sangat besar, saudara. Saudara, masih ingat akan kasih seorang ibu kepada anaknya. Saudara, dapat dikatakan ibu itu rela menanggung apapun demi anaknya. Karena kasih itu, saudara-saudara, memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan ketika orang berkorban karena kasih, dia menganggap sebagai suatu kehormatan bisa berkorban karena kasih. Saudara, kasih itu semakin kuat seorang kepada yang lain. Saudara, dua hal ini menjadi kesaksian bagi lingkungan dan bagi dunia ini. Saudara, ketika engkau bisa memiliki komitmen dalam imanmu, ketika engkau memiliki kasih yang begitu kuat satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Saudara, banyak orang merindukan hidup seperti itu. Saudara, kesaksian itu sangat kuat menolong orang melihat akan kasih karunnya Tuhan. Oleh karena itu, saudara, bagaimanapun kehidupan di dunia ini, saudara, mari saudara, kita harus ingat bahwa kita memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, ketika dia datang, kita sedang pada iman yang bertambah dan kasih yang semakin kuat. Saudara, bukankah kita menjadi bersuka cita ketika dia datang? Mari, saudara, kita terus bertumbuh dalam iman, bertambah dalam iman, dan juga semakin kuat untuk kita mengasihi satu sama lain. Yang kedua, saudara, kesusahan karena Kristus akan dihadapi dengan tabah karena iman bahwa kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Saudara, Firman Tuhan berkata begini, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganyian dan penindasan yang kamu derita. Saudara, dari hal ini, saudara, kita tahu bahwa jemaat di Tasalunika kemungkinan mengalami penderitaan dan penganyian. Dan, saudara, kita tidak heran karena Rasul Paulus ketika di Tasalunika pun dia mengalami hal itu dan orang Kristen mengalaminya. Namun, saudara, perhatikan di sini. Saudara Rasul Paulus berkata apa? Dia bermegah karena orang Kristen di Tasalunika itu memiliki ketabahan menghadapi semuanya itu. Dan juga dikatakan melihat iman mereka dalam segala penganyian penindasan yang mereka alami. Saudara, semuanya itu lahir dari pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan akan berikan bagi kita sebagai orang percaya. Saudara, orang percaya yang berhasil dalam hidup ini dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun, orang percaya mengalami kesusahan dan penderitaan juga, saudara, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain yang percaya Tuhan dikuatkan dan orang-orang yang belum percaya mereka ditolong oleh roh kudus boleh menjadi orang-orang percaya. Saudara, karena itu, saudara, ketika saudara mengalami kesusahan karena Kristus, saudara, jangan berkecil hati karena ketabahanmu dan imanmu di dalam semuanya itu. Engkau sedang memuliakan Tuhan, bahkan engkau menjadi berkat bagi orang lain dan orang lain. Sangat terinspirasi oleh kehidupanmu karena Tuhan akan pakai. Saudara, ingatlah apa yang engkau kerjakan bagi namanya. Tidak pernah sia-sia. Jadi, payamu di dalam persekutuan dengan Kristus tidak pernah sia-sia. Itulah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami yang hidup di zaman ini, kami juga menjadi orang-orang percaya yang menanti-nantikan engkau. Sehingga iman kami menjadi iman yang bertambah. Kasih kami menjadi kasih yang semakin kuat dan kami boleh hidup tabah di dalam iman kami karena pengharapan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!